Intro Dalam pelajaran 7, kita akan belajar tentang ungkapan untuk meminta seseorang berbicara lebih perlahan agar bisa dipahami. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam sedang makan siang di kantin universitasnya. Seorang mahasiswi Jepang menghampiri Tam untuk berbicara dengannya. Mari dengarkan Sadiwara Singkat Pelajaran 7. Mari kita ulas satu persatu. Ayaka mengatakan kepada Tam, Boleh di sampingnya? Tam menjawab, Oh, iya. Ayaka berbicara dengan cepat kepada Tam. Terima kasih. Apakah kamu mahasiswi asing? Tam terkejut dan menjawab, Maaf. Saya tidak terlalu mengerti dengan baik. Mohon bicara dengan perlahan. Lalu Ayaka menjawab, Ah, maaf, maaf. Ia pun berbicara dengan perlahan. Apakah kamu mahasiswi asing? Saya Ayaka. Senang bertemu dengan kamu. Tam kemudian memahami apa yang dikatakan Ayaka dan dengan gembira menjawab, Hai. Iya. Saya Tam. Saya Tam. Senang bertemu dengan kamu. Tam pasti merasa lega ya saat Ayaka mulai berbicara perlahan. Ungkapan kunci hari ini adalah, Mohon bicara dengan perlahan. Yukkuri hanasite kudasai. Jika Anda mempelajari ungkapan ini, ketika Anda tidak mengerti apa yang dikatakan, Anda bisa meminta orang itu untuk berbicara dengan perlahan. Mari kita ulas maknanya. Yukkuri Adalah perlahan. Dan Hanasite kudasai. Berarti, mohon bicara. Poin hari ini. Ketika Anda ingin meminta seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, gunakan kata kerja bentuk te dan tambahkan kudasai. Kata kerja bentuk te? Ya, kata kerja bentuk te adalah kata kerja yang dikonjugasi dengan akhiran te atau de. Contohnya, bentuk te dari kata kerja bicara atau hanasu adalah hanasite. Jadi, untuk mengatakan mohon bicara, kita mengucapkan hanasite. Diikuti dengan kudasai, yang menjadi hanasite kudasai. Tepat sekali. Kunjungi situs programa ini untuk mempelajari lebih jauh mengenai membuat kata kerja bentuk te. Tautannya adalah www.nhk.or.jp-lesson.id Sekarang mari berlatih mengucapkan ungkapan kunci tadi. Ketika Anda mengatakan yukkuri, perlahan, berikan jeda sejenak setelah mengatakan yu. Dengarkan dan ulangi. Yukkuri. Yukkuri hanasite kudasai. Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Selanjutnya, ada ungkapan lain yang dapat Anda gunakan ketika tidak mengerti apa yang dikatakan oleh seseorang. Tidak mengatakan, silahkan berjalan lagi. Ah, ya. Berikut ini artinya. Mohon katakan sekali lagi. Menggabungkan kata kerja, yu, atau mengatakan dalam bentuk te, dengan di bagian akhir. Ah, hai. Oh, baiklah. Dengarkan dan ulangi. Sekarang, coba minta seseorang melakukan sesuatu. Saat Anda ingin lawan bicara Anda berbicara dalam bahasa Inggris, apa yang Anda katakan? Dalam bahasa Inggris adalah Eigo de Eigo de Mulailah dengan maaf, atau Suami masen. Cobalah. Suami masen. Eigo de iitte kudasai. Suami masen. Eigo de iitte kudasai. Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Tam. Cobalah mengingatnya sebagai satu kesatuan. Suami masen. Yoku wakari masen. Suami masen. Adalah maaf atau permisi. Yoku wakari masen. Artinya, saya tidak terlalu mengerti dengan baik. Anda dapat menggunakan ini ketika tidak mengerti apa yang dikatakan lawan bicara Anda. Jika Anda ingin lebih sopan, gunakan dengan baik. Yoku. Sebelum tidak mengerti. Atau Wakari masen. Coba ulangi. Suami masen. Yoku wakari masen. Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya untuk Kaito, pemandu kuliner Anda. Kaito tinggal di rumah arusan dan gemar memasak. Ia akan memberitahu kita tentang budaya makanan Jepang dan memberikan rekomendasi. Percakapan hari ini terjadi di kantin universitas. Tapi segit sang, hidangan apa yang kira-kira muncul di benda ketika memikirkan makanan Jepang? Sushi? Iya, yang populer, migiri sushi, potongan ikan mentah yang ditaruh di atas nasi bercuka dalam sekali suap. Saya juga suka sushi. Sukiyaki juga enak. Iya, itu adalah daging dan sayur di panci panas yang dibumbui shoyu atau kecap asin Jepang dan gula. Sushi dan sukiyaki adalah hidangan untuk acara khusus. Nasi adalah makanan pokok. Orang Jepang biasanya makan nasi dengan ikan, daging, dan sayuran di rumah. Sub miso atau sub jenis lainnya juga biasa disantap. Orang Jepang juga sering makan makanan gaya barat. Spaghetti dan hidangan stew atau seperti semur ada di mana-mana. Biasanya mereka menggunakan sumpit untuk makanan Jepang. Tapi untuk makanan lain, kadang menggunakan pisau, garpu, dan sendok. Sekarang ke pelajaran. Ketika seseorang berbicara terlalu cepat untuk dipahami, Anda bisa katakan, Agar mereka berbicara dengan perlahan. Terima kasih. Perbincangan dengan perlahan lebih baik daripada tidak berbincang sama sekali. Mari kita belajar pengucapan. Yukkuri hanasite kudasai. Yukkuri hanasite kudasai. Tips jalan-jalan. Hal pertama yang kerap Anda dapatkan di restoran adalah segelas air. Gratis. Beberapa tempat mungkin menyediakan teh hijau. Dan jika mau tambah, tinggal minta saja setiap saat. Kanji hari ini. Watashi. Artinya, saya. Cara mudah berbahasa Jepang akan memberikan berbagai ungkapan yang bisa digunakan setiap hari. Gak witness jalan. Dan jalan-jalan. 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 Terima kasih.